Intro Jumpa lagi dengan saya Arief Setiawan Kali ini saya akan membahas yaitu The Power of Esteh Mungkin sedikit lucu ya, kita di dalam dunia keuangan tapi membahas tentang Esteh Sebelumnya, kenapa kok saya menyebut judulnya The Power of Esteh? Pertama, disini kita bisa merencanakan keuangan hanya dalam menghemat yaitu yang namanya Esteh Kita mungkin setiap hari membeli minuman ataupun itu Esteh, ataupun itu kopi kekinian Ataupun minuman kemasan tertentu yang kita konsumsi sehari-hari ya Mungkin bagi teman-teman semua yang saat ini di perantauan Mungkin ini bisa menjadi tips untuk rekan-rekan semua Ketika makan siang, makan malam, atau biasanya kalau juga bagi teman-teman semua yang rutin melakukan sarapan pagi ya Di sini biasanya setiap pagi kita membeli minuman Entah itu Esteh, ataupun kopi kekinian Sehabis kita makan Kita asumsikan Kita minum Esteh setiap hari Atau teh hangat seperti itu Mungkin harganya Sekitar antara Rp3.000-Rp5.000 Tergantung tempatnya Kalau misalnya di restoran mungkin namanya Ice Tea Itu lebih mahal lagi ya Kita asumsikan dengan harga per gelas yaitu Rp3.000 Ketika kita membeli minuman seharga Rp3.000 Dan dalam sehari kita membeli tiga kali yaitu makan pagi, siang, atau malam Setiap gelasnya kita beli asumsikan Rp3.000 Maka sehari kita mengeluarkan uang sekitar Rp9.000 Itu kalau misalnya dalam satu bulan Itu sekitar Rp270.000 Mungkin saat kita membeli kita tidak terasa Rp3.000 kita keluar Rp5.000 kita keluar Tapi dengan kebiasaan yang kita ubah Misalnya berkati dari minum Esteh Ataupun kita membawa minuman air mineral dari rumah Itu lebih hemat Di situ kita bisa menghemat biaya pengeluaran kita Sebulan sekitar Rp270.000 Atau kalau disetahunkan sekitar Rp3.200.000 Wow Kita dalam menghemat Esteh saja Ataupun minuman kemasan seharga Rp3.000 Kita bisa menghemat dan mengumpulkan uang mungkin Sekitar Rp3.240.000 Cukup lumayan besar Mungkin bagi teman-teman disini mungkin dapat sekitar kayak handphone ya Misalnya pengen update handphone Itu bisa Tapi lebih saya sarankan untuk diinvestasikan Jadi hanya dengan Esteh seharga Rp3.000 setahun Kita bisa mengumpulkan uang Rp3.240.000 Itu belum kalau kita semisal dalam jangka waktu 10 tahun Kalau dalam 10 tahun sekitar Rp32.400.000 Itu belum dari kenaikan semisal sisa dari penghematan Esteh itu Kita investasian ke dalam instrumen investasi Jadi sebagai contoh bagi teman-teman yang tidak berani mengambil resiko Mungkin di reksadana pasar uang Sekitar mungkin per tahunnya sekitar 5-6% Dengan kita rutin mungkin tidak terasa 10 tahun kita Uang kita juga akan semakin banyak disitu Itu belum dari kita menghemat misalnya kopi kekinian Ataupun misalnya dari makanan ya Misal kita mungkin saat membeli satu porsi makan ayam Seharga mungkin Rp20.000 Kita alihkan ke mungkin telur atau sayuran lebih sehat seperti itu Itu belum dari penghematan lainnya Luar biasa dari penghematan uang kecil seharga Satu gelas Esteh Rp3.000 bisa menjadi puluhan juta rupiah dalam jangka panjang Mari teman-teman semua kita review lagi pengeluaran kita Semoga ke depan kita bisa menjadi lebih bijak dalam mengelola keuangan Sekian tips dari saya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, komen, dan share Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya